Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ziarah kubur dalam agama islam bertujuan untuk mengambil ikhtibar Pelajaran diri yang diziarahi serta mengingatkan kepada diri kita Akan kehidupan nanti di akhirat Makam di dalam perjalanan ziarah kubur Tidak boleh mengerjakan sesuatu yang dilarang oleh Allah SWT dan Rasulnya Seperti meminta-minta kepada jenazah Ziarah kubur bisa menjauhkan hati dari kesombongan Juga mengendalikan diri dari hubut dunia Cinta yang berlebihan terhadap harta dunia Salah satu adat yang berkembang di masyarakat adalah menyiram kuburan dengan air Biasanya hal tersebut dilakukan tepat setelah prosesi pemakaman selesai Namun ada juga sebagian orang yang menyiram kuburan dengan air pada saat berziarah Jumat Kliwonan Bahkan ada yang melakukannya setiap kali berziarah kepada hari-hari biasanya Namun kita kerap mendengar ucapan bahwa orang mati tidak butuh air atau kembang Dia butuh doa dari keluarganya Hal itu dilontarkan sebagai alat membenar bahwa menyiram kuburan dengan kembang adalah kebiasaan agama sebelum islam di Indonesia Sebenarnya bagaimana hukum menyiram kuburan dengan air Diriwayatkan dari Aisyah bahwa Nabi Muhammad SAW menyiram kubur putranya Ibrahim Hadis riwayat Tabrani pada perawinya sahih kecuali guru Tabrani Menyiram kuburan dengan air hukumnya sunnah karena Rasulullah SAW pernah melakukannya pada saat putranya Ibrahim wafat Selain itu tindakan tersebut merupakan sebuah pengharapan Tafa'ul agar kondisi mayit yang berada di dalam kuburan tetap dingin dan mendapat rahmat Hal ini sebagaimana keterangan Sheikh Qatib Al-Sharbini dalam kitabnya Disunahkan menyiram kuburan dengan air karena Rasulullah SAW sendiri melakukannya kepada kuburan putranya Ibrahim Selain itu tindakan ini merupakan pengharapan agar kondisi mayit tetap dingin dan mendapat limpahan rahmat Serta untuk menjaga tanah agar tidak bertaburan Dan yang paling utama menggunakan air yang dingin lagi suci Terang Imam Al-Romli dalam kitabnya Nihayatu Al-Muntas Hal serupa juga disampaikan Imam Al-Mahali dalam kitab Kanju Al-Gharibin Dan disunahkan menyiram kuburan dengan air karena Rasulullah SAW melakukan hal tersebut terhadap kuburannya saat bin Mu'as Hadis riwayat Ibnu Majah Dan beliau memerintahkan untuk melakukan hal sama terhadap kuburannya Usman bin Mas'un Riwayat Al-Bazar Kemudian meletakkan bunga Pertanyaan ini sudah diajukan kepada Mufti Al-Azhar Sheikh Atiyah Syakr Kami melihat banyak pezirah meletakkan bunga dan daun Apakah ini disyariatkan? Mufti Al-Azhar menjawab dengan dalil hadis tentang Nabi SAW Yang meletakkan dua tanggai kurma di atas dua kuburan yang sedang disiksa Di hadis tersebut Nabi bersabda Semoga keduanya diringankan siksanya selama kedua tanggai kurma belum kering Hadis riwayat Bukhari dan Muslim Selanjutnya Sheikh Atiyah Syakr berkata Pohon akan bertasbih selama basah Hingga dapat meringankan karena keberkahan tasbih tersebut Ini berlaku untuk semua benda yang basah Baik pohon ataupun lainnya Ulama fikih juga berpendapat Menaburkan kembang pada kuburan itu sunnah Jika dilakukan akan mendapatkan pahala Tentu ada hikmah dan tujuan dari kesunahan ini Yaitu agar mayid di dalam kubur bisa mendapatkan manfaat dari bacaan tasbih kembang-kembang itu Selain itu kembang juga disukai malaikat Sehingga kuburan yang ditaburi kembang akan didatangi para malaikat Al-Imam Zainuddin Al-Malibari menuliskan dalam Fatul Al-Mu'in Disunahkan meletakkan pelepah kurma yang hijau di atas kuburan Karena mengikuti apa yang dicontohkan oleh Nabi Dan karena siksaan mayid bisa diringankan Berkah tasbih dari pelepah kurma itu Disamakan dengan pelepah kurma adalah harum-haruman yang basah seperti kembang Dan haram mengambil sedikitpun dari itu semua selagi tidak kering Sebab pelepah kurma basah yang diambil dari menghilangkan bagian keuntungan mayid Yang telah disabdakan oleh Nabi Dan haram mengambil atau menyingkirkan kembang-kembang harum yang masih basah Sebab dapat menghilangkan hak mayid yang berupa kesenangan saat malaikat turun Lalu bagaimana jika air dicampur dengan mawar? Ternukil dalam kitab Hasiyah Al-Bajuri Disunahkan menyiram kubur dengan air Terutama air dingin sebagaimana pernah dilakukan Rasulullah SAW Terhadap pusara anaknya Ibrahim Hanya saja hukumnya menjadi makruh apabila menyiraminya menggunakan air mawar Dengan alasan menyianyiakan barang berharga Meski demikian menurut Imam Subuki tidak mengapa kalau memang penyiraman air mawar itu mengharapkan kehadiran malaikat yang menyukai bau wangi Namun dalam manzab safi'i dihukumi makruh Kecuali jika tidak terlalu banyak maka boleh Seperti penjelasan Syekh Sulaiman Al-Jamal dari Mesir Makruh menyeram kubur dengan air mawar dan tidak haram Sebab ada tujuan yang sesuai syariat Para ulama tidak membedakan antara menentukan air bunga mawar atau lainnya Mengapa tidak haram meski ada bentuk penghamburan harta? Dijawab bahwa setelah kita tinggalkan kuburan Ada sesuatu yang lain yaitu memuliakan mayid dan supaya harum bagi orang yang hadir di makam Juga untuk kehadiran malaikat Oleh karenanya dikatakan bahwa tidak makruh jika sedikit Praktik menyiram kuburan dengan air ini pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW Yaitu ketika memakamkan puteranya Ibrahim Dari sini kemudian para ulama menganjurkan masyarakat untuk menyiramkan air di atas kubur sesuai pemakaman jenazah Dari Ja'far bin Muhammad R.A dari ayahnya Beliau berkata bahwasannya Nabi Muhammad SAW menaburi mayid dengan debu sebanyak tiga kali Dan beliau menyirami kuburan anaknya Ibrahim dengan air Serta memasangi batu di atasnya Sebagai penutup sekaligus penguat Bilal bin Rabah juga melakukan hal sama terhadap kuburan Nabi sebagaimana yang direwayatkan oleh Imam Al-Bayhaqi Dari sahabat Jabir R.A Beliau berkata kuburan Nabi Muhammad SAW disiram dengan air Yang dimulai dari arah kepala sampai kedua kakinya Nabi Dan orang yang melakukannya adalah Bilal bin Rabah Jadi di dalam persoalan praktik ini sesungguhnya bukan pada praktik penyiraman airnya Tetapi air apa yang digunakan? Jika yang digunakan air mawar Dimana untuk dapat memperolehnya tidak bisa didapat begitu saja Tetapi harus mengeluarkan biaya maka inilah yang menjadi problem Karena melihat unsur biaya pada air mawar yang tidak murah dan itu yang terbilang mubazir Maka para ulama berpendapat makruh atas penggunaan air mawar untuk menyiram makam Diancurkan menyiram kubur dengan air karena Rasulullah SAW melakukannya pada kuburan putranya Ibrahim Yang utama, air itu suci dan sejuk Di luar kategori air adalah air mawar Menyiram makam dengan air mawar terbilang makruh karena menghambur-hamburkan harta Sebenarnya air murni sudah cukup digunakan untuk menyiram kuburan Orang yang menyiram makam dengan air murni sudah terbilang mengamalkan sunnah Rasulullah SAW perihal ini Ada pun penggunaan air mawar dengan membeli beberapa botol atau dituang langsung ke ember dengan niat Menghadirkan malikat rahmat ke kuburan jenazah yang baru saja dimakamkan Tidak menjadi masalah sebagaimana pandangan Imam As-Subaki berikut ini Imam As-Subaki mengatakan tidak jadi masalah jika menyiram sedikit air mawar dengan harapan Untuk mendatangkan malikat rahmat karena mereka senang dengan aroma harum Dan bisa jadi faktor untuk mengharamkan menyeram kuburan dengan air mawar itu ialah unsur penghamburan harta Hujah yang dibangun Imam As-Subaki tidak terletak pada air murni atau air mawar Akan tetapi ia menyorot seberapa banyak air mawar yang digunakan As-Subaki sepakat dengan konsep penghambur-hamburan biaya atau mubazir dengan menggunakan air mawar Menurutnya jika air mawar yang digunakan terlalu banyak tentu saja praktik ini terbilang makruh Tetapi jika hanya sedikit maka sedikitnya itu terbilang jama atau lazim yang tidak mencapai kadar makruh Dan tidak menghambur-hamburkan harta sebagaimana keterangan Sulaiman Al-Bujayrimi berikut ini Imam As-Subaki mengatakan tidak jadi masalah jika menyiram dengan sedikit air mawar Kesimpulannya jika penyiraman air mawar ditujukan untuk menghadirkan malikat rahmat Maka tidak makruh secara mutlak Malah dianjurkan sekalipun tidak diniatkan untuk itu Jika air mawar yang digunakan untuk menyiram makam itu sedikit Maka hukumnya mubah Namun kalau banyak maka hal itu menjadi makruh, takzih, menyalahi yang utama Dari urayan ini setidaknya memberikan informasi baru pada kita Bahwa kebiasaan menyeramkan bunga mawar sudah ada di negara selain Indonesia Jadi tidak benar jika ada anggapan bahwa bunga mawar adalah kebiasaan agama sebelum Islam di Indonesia Dan menyeram kuburan dengan air mawar dengan secukupnya juga dapat dilakukan ketika jenazah Telah lama dimakamkan dengan niat mendatangkan malikat rahmat yang diharapkan dapat menyenangkan ahli kubur Begitu juga dengan menabur bunga di kuburan ataupun bunga selasih yang biasanya diletakkan di atas pusara Hal ini dilakukan dalam rangka itibah sunnah rasulullah s.a.w. Itulah hukum menyiram air kembang di kuburan Wallahu'alam bisawab Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!